Ya, pasca tsunami yang menerjang Selat Sunda, proses evakuasi terus berlangsung. Relawan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat juga terus berdatangan untuk memberikan bantuan, termasuk Relawan Yayasan Buda Seci Indonesia. Ya, dan untuk mengetahui kondisi terkini di kawasan terdampak tsunami di Selat Sunda, kami telah tersambung dengan reporter Halo Indonesia, Willy Johan dan jodoh kamera Indra Gunawan dari Pandegelang, Banteng. Silahkan Willy dengan laporan Anda. Ya, Willy. Mereka dan juga pemirsa, bencana tsunami yang melanda Selat Sunda pada Sabtu malam kemarin mengakibatkan kawasan pesisir Pandegelang, Banten dan juga kawasan Lampung mengalami kerusakan fisik dan juga korban jiwa. Berdasarkan dasar terakhir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, pada Senin sore kemarin tercatat ada 373 korban meninggal dunia akibat bencana ini, sementara 145, 1459 maksud kami, mengalami luka-luka dan ribuan korban mengalami arus mengungsi akibat bencana ini. Dan jumlah ini diperkirakan terus meningkat seiring dilakukannya proses evakuasi di daerah-daerah terisolir akibat putusnya jalur darat karena bencana tsunami ini. Dan pemirsa pada serian pagi kemarin, Presiden RI Joko Widodo menyempatkan diri untuk mengunjungi daerah-daerah terdampak bencana tsunami ini. Seperti kawasan faksilitas kesehatan yang berada di daerah setempat dan juga kawasan yang benar-benar mengalami sebencana tsunami pada Sabtu malam kemarin. Dalam kesempatan ini, Presiden menyoroti perlunya dibangun sistem peringatan dini, guna meminimalisir dampak bencana jika terjadi di kemudian hari. Presiden Joko Widodo juga memerintahkan jajarannya untuk segera membuka akses-akses ke daerah terisolir. Kita berikut pernyataan dari Presiden RI Joko Widodo saat mengunjungi kawasan Pandegelang, Banten, Senin pagi kemarin. Baru bisa hari-dua hari, jangan sampai misalnya kayak ada kemarin yang disumur, kayak agak kurang terlihat, tapi secepatnya kemudian TNI, dan poli sudah masuk ke sana. Hari ini akan disisir kembali, tapi lewat laut, mengunai adanya kemungkinan-kemungkinan tempat yang belum terpantau oleh kita. Dan pemirsa pada tujuan Presiden Joko Widodo kemarin, 11 relawan YSM Buda Ceci sendiri telah bergerak untuk menuju kawasan Pandegelang, Banten, untuk melakukan survei awal demi memetakkan kawasan terdampak bencana tsunami ini. Relawan Ceci menempuh perjalanan selama 4 jam menuju kawasan kecamatan sumur yang masih terisolir akibat putusnya jalur darat. Di sana, relawan Ceci kemudian berkoordinasi dengan camat setempat untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di kecamatan sumur, yang memang sampai saat ini masih terisolir dan sudah mulai dibuka aksesnya. Sementara untuk mengetahui juga bagaimana bantuan yang dibutuhkan paling mendesak. Berdasarkan koordinasi dengan camat setempat, relawan kemudian memutuskan akan menyalurkan bantuan logistik dan pengobatan medis pada Rabu pagi esok. Dan berikut pernyataan dari Ketua Tim Tangga Darurat YSM Buda Ceci Indonesia, Bapak Joryadi. Kita rencana hari Rabu membagi 600 paket dulu yang ada di sini. Di sini ada sekitar ada 3.000 jiwa. 2.000 jiwa kita bagi 5 lah, apa 6 ya. Sekitar, ya sekitar 600 kakak lah yang kita bagi paket. Ya mungkin utamakan selimut, ya daai mie, beras, siang cifan dong, sama ember ya kita siapkan itu nomor paket. Dan tim dokter lah kita bagi besok. Itu hari rebuk, kita usahakan sih pagi-pagi udah sampai sini. Dan pemirsa pada Senin sore kemarin sebagai informasi pada meteorologi, klimatologi, dan geofisika sendiri telah merilis penyebab utama terjadinya bencana tsunami di Selat Sunda. Yaitu akibat adanya gelombang tinggi dan juga erupsi Gunung Anak Rakatau yang menyebabkan longsor. Akibat kejadian ini, BMKG merekomendasikan untuk pemasangan alat pengukur permukaan air laut untuk mengamati anomali jika terjadi fenomena serupa. Demikian yang bisa kami laporkan dari Pandenggelang, Banten. Saya kembalikan dengan Matt dan Dika di studio. Terima kasih Willy dan Endra yang melaporkan langsung dari Kecamatan Sumur, Pandenggelang, Banten. Selamat kembali bertugas dan tetap berhati-hati ya.